Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah pengantar ekonomika. Kali ini kita memasuki materi sesudah UTS. Materi pertama sesudah UTS adalah tentang perdagangan internasional dan pasar terbuka. Kita bahas definisi dulu. Apa itu perdagangan internasional? Yaitu perdagangan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain di mana di antara penduduk negara dan negara lain itu sudah ada kesepakatan bersama. Yang dimaksud dengan penduduk itu apa saja? Jadi yang dimaksud bisa jadi individu dengan individu. Bisa juga individu dengan pemerintah suatu negara. Atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Begitu. Jadi bisa individu, bisa pemerintah. Kemudian ini adalah teori-teori terkait perdagangan internasional. Antara lain ada teori keunggulan mutlak Adam Smith. Teori keunggulan komparatif atau David Ricardo. Kemudian teori dari pandangan kelammerkantilisme. Kemudian teori permintaan timbal balik atau John Stuart Mill. Kemudian teori mazab neoplastik. Kita bahas teorinya Adam Smith dulu. Yang pertama. Jadi Adam Smith itu disitu menyatakan bahwa keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang didapatkan oleh sebuah negara karena sudah berhasil. Berhasil apa? Berhasil ia membuat biaya produksi barang dengan harga yang lebih murah daripada negara yang lain. Jadi ada negara yang biaya produksi lebih murah itu menjadi sebuah keunggulan. Menurut Adam Smith itu keunggulan mutlak. Kemudian ada juga teori keunggulan komparatif atau David Ricardo. Dari kata-katanya komparatif, komper. Komper itu membandingkan. Jadi teori ini lebih melihat kepada keuntungan dan kerugian perdagangan internasional dengan perbandingan relatif. Jadi di sini ada perbandingannya. Nah, bedanya dengan teori Adam Smith itu cara mengukurnya. Kalau Adam Smith tadi keunggulannya dengan harga produksi yang murah. Ya kan? Nah, tapi kalau David Ricardo itu dari sisi komparatif biaya. Dan bukan pada perbedaan absolutnya terkait harga produksi yang murah tadi. Nah, kemudian untuk teori dari pandangan kaum merkantilisme isinya salah satu cara membuat negara kaya adalah banyak-banyak ekspor, dikitin impor. Nah, itu. Jadi banyak-banyak jual, kurangi beli-beli luar negeri. Itu kalau pandangan kaum merkantilisme masuk akal kan? Kemudian berikutnya, beda lagi dengan John Stuart Mill yang menyampaikan teori permintaan timbal balik. Nah, kalau si Mill itu sebenarnya mengembangkan, melanjutkan teori dari Ricardo tadi, yaitu teori komparatif. Nah, jadi bagaimana caranya kan? Nah, cuma dia selanjutannya adalah mencari titik keseimbangan antara pertukaran antar dua negara dengan perbandingan pertukarannya. Jadi, cari titik keseimbangan antara pertukaran barang antar dua negara itu dengan perbandingan pertukarannya. Nah, jadi itu kata lainnya adalah menentukan dasar tukar dalam negeri atau DTB. Mills itu membuat kesimpulan bahwa perdagangan internasional itu bermanfaat bagi negara yang jual dan negara yang beli. Jadi, dua-duanya itu bermanfaat apabila ada perbedaan dalam rasio produksi dan konsumsi antar dua negara itu. Nah, kemudian selanjutnya jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang ekspor itu harus lebih kecil dibandingkan untuk memproduksi barang impor. Jadi, lebih banyak tuh jam kerja untuk memproduksi barang impor. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, berikutnya adalah, nah ini, ini beda sendiri nih. Bedanya apa? Teori mazaknya klasik itu pandangan ekonomi dan teori tidak lagi didasarkan pada tenaga kerja atau biaya produksi. Kan, kalau yang meal itu kan jam kerja ya tadi ya. Perbandingan ya. Kalau Adam Smith, biaya produksi gitu kan. Nah, kalau yang sekarang ini kita bahas. Jadi, ia beralih pada tingkat kepuasan atau marginal utility. Nah, kemudian ini adalah penyebab terjadinya perdagangan internasional. Kenapa sih kok bisa ada perdagangan internasional? Kok bisa antar negara ada jual-beli? Bisa nggak sih dalam negeri itu sudah memproduksi sendiri? Bisa selama, iya, memiliki semuanya. Memiliki sumber daya, alam, iklim, SDM. Seperti itu, yang cukup untuk membuat semuanya. Nah, tapi kalau misalkan ada perbedaan sumber daya alam. Jadi, yang satu tuh misalkan ada tambang emas, nikel, batu bara. Yang satunya, nggak ada. Nah, artinya kan mau nggak mau kan harus beli deh luar. Nah, kemudian perbedaan iklim. Nah, kalau suatu negara itu di daerah dingin, ya kan. Kemudian mau butuh tanaman, yang panen, pertanian. Belum tentu bisa. Harus dapet di luar negeri juga, kan. Nah, kemudian kualitas sumber daya manusia. Nah, bagaimana kualitas SDM antara satu negara dengan negara yang lain berbeda-beda? Nah, coba kalau dibandingkan daerah Afrika dan daerah Asia. Nah, itu nggak ada perbedaannya. Apalagi daerah Afrika dan daerah Eropa. Nah, itu lebih berbeda lagi. Nah, lalu itu jelas ada perbedaan. Berikutnya adalah perbedaan selera. Nah, mungkin ya, misalkan contohnya sandal kayu, gitu. Jadi khasnya Belanda. Nah, Belanda punya kehasan selera seperti itu, ya. Zaman dulu. Nah, di Indonesia belum ada. Nah, lalu ini. Oh, seleranya begitu. Jadi ada wacana selera baru, gitu kan. Nah, kemudian tas rajut, doa, pernah dengar? Nah, itu luar negeri kan laris juga, ya. Beli produk doa, gitu kan. Nah, itu karena ada perbedaan selera. Menurut orang luar negeri, oh, itu unik. Seperti tas dari enceng gondok. Kan banyak, tuh. Di pasar bring harjo, kemudian di daerah-daerah sana. Nah, atau kulit yang dimanding bantul. Nah, itu juga seleranya cukup berbeda dengan masyarakat luar negeri. Nah, perbedaan selera ini ketika ada luar negeri. Oh, ini unik, nih. Saya pengen cobain. Nah, kemudian berikutnya adalah perbedaan bioproduksi dan spesialisasi produksi. Ini jelas, ya. Bioproduksi itu sangat berpengaruh. Nah, apalagi spesialisasi produksi. Contohnya, ia spesial buat merajut, gitu. Ini spesial buat menganyam, gitu. Gerabah, membuat gerabah. Itu kan berbeda, ya. Kemudian perbedaan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, perbedaan IPTEC itu cukup berpengaruh, terutama untuk produksinya. Kemudian globalisasi ekonomi. Nah, manfaatnya apa saja? Jadi, bisa memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Kemudian pasarnya diperluas, sehingga efisiensi produksi meningkat. Kemudian memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan hasil perdagangan ini menjadi sumber debisan negara. Nah, dari adanya perdagangan ini jadi mendorong untuk alih teknologi, kemudian jelas membuka lapangan pekerjaan, memperluas lapangan pekerjaan, dan berikutnya adalah meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Nah, sesudah tahu manfaat perdagangan internasional, ternyata ada hambatan nih. Hambatannya apa saja? Hambatannya ada jarak, jelas jarak. Kemudian mata uangnya berbeda. Jadi, Indonesia menggunakan Rupiah, misalkan tidak jauh-jauh, misalkan Malaysia Ringgit. Nah, itu sudah berbeda. Nah, kemudian perbedaan kualitas sumber daya. Misalkan sama-sama ada tambang emasnya dari negara satu dengan negara yang lain. Nah, cuma ternyata kualitasnya itu berbeda. Lata batubaranya berbeda. Nah, kemudian perang dan krisis ekonomi. Nah, kan kadang antara negara yang besar itu suka peran ekonomi, kan. Jadi, saing-saingan, penjualan, agar negara lain impor, banyak-banyak, kan. Nah, kemudian organisasi regional ini juga turut andil, ya. Kemudian pembayarannya sulit dan risikonya besar. Nah, itu jelas. Karena untuk pembayaran seperti itu, ya kan, ada kepercayaan juga, kan. Maksudnya percaya, gitu. Nah, nanti kalau misalkan yang ternyata kabur, jadi resikonya cukup tinggi. Lagian kan jaraknya jauh, ya. Jaraknya jauh. Prosesnya juga perjalanannya panjang. Kursnya juga berbeda, gitu. Nah, berikutnya adalah kebijakan impor suatu negara. Nah, ini nanti kita bahas. Oke, berikutnya, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional itu maksudnya adalah tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara. Baik langsung maupun tidak langsung. Dan di situ dapat mempengaruhi struktur komposisi dan arah perdagangan internasional suatu negara. Nah, tujuannya apa? Agar ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja, kemudian stabilitas ekonomi nasional itu dapat dilindungi kepentingannya. Nah, itu tujuannya. Jadi, sebenarnya hanya ingin melindungi saja. Nah, ini adalah berbagai macam kebijakannya. Ada politik proteksi, politik dagang bebas, politik autarki. Nah, politik proteksi itu ada tarif dan biar masuk, pelarangan impor, kuota atau pembatasan impor, subsidi, dan dumping. Satu-satu ya. Politik proteksi itu sebenarnya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Jadi, dari kata proteksi, protek, melindungi, kan. Dari mana? Dari persaingan barang impor. Untuk apa? Agar produksi dalam negeri itu maksimal. Agar lapangan pekerjaan itu luas. Nah, selain itu juga memelihara tradisi nasional, memperkecil resiko, dan menjaga stabilitas nasional. Nah, kemudian tarif dan biaya masuk. Tarif itu apa? Tarif adalah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah tertentu. Daerah pabean atau custom area. Nah, kalau barang masuk ke wilayah negara, Nah, itu baru dikenalkan biaya masuk. Nah, kemudian bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor. Nah, seberapa sih persentasenya? Ada persentase tertentu dari barang yang akan diimpor. Nah, berikutnya adalah pelarangan impor. Nah, ini kebijakannya beda lagi. Jadi, pemerintah melarang barang dari luar negeri untuk masuk. Tujuannya apa? Untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, beda lagi. Tadi kan melarang. Kalau melarang sama sekali tidak boleh. Nah, kalau ini baru dibatasi kuota atau pembatasan impor. Nah, kalau ini dibatasi barang-barangnya yang masuk dari luar negeri. Misalkan hanya sekian persen saja dari total kebutuhan. Nah, kalau subsidi itu untuk produsen dalam negeri. Jadi, pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan subsidi, bantuan biaya produksi per unit barang yang diproduksi dalam negeri. Sehingga barang yang dijual itu lebih murah daripada barang-barang impor. Tujuannya apa? Agar produksi dalam negeri terus bertambah jumlahnya. Kemudian mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri. Dan menjual dengan harga yang lebih murah daripada produk impor. Sehingga pada nggak nengoknya ke produk impor. Nah, kalau dumping. Nah, ini kata kuncinya adalah diskriminasi. Kepijakan pemerintah untuk melakukan diskriminasi harga. Nah, diskriminasi harga apa itu? Jadi, produsen itu menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Cuma memang ada syaratnya, yaitu adanya monopoli di dalam negeri daripada di luar negeri. Kalau misalkan tidak ada monopoli di dalam negeri, artinya kan produsennya nggak cuma satu, dua. Nah, misalkan harganya lebih mahal, nanti dia pasti akan kalah saing kalau dia tidak monopoli. Jadi, syaratnya adalah monopoli. Kemudian berikutnya adalah terdapat hambatan yang cukup kuat sehingga konsumen dalam negeri tidak dapat membeli barang dari luar negeri. Nah, kalau gampang dari luar negeri, udah gitu lebih murah. Nah, itu dia yang jadi tidak sampai. Pasar bebas. Pasar bebas itu apa? Menurut Adam Smith, pasar bebas merupakan wadah yang digunakan untuk tempat penampungan. Yang dihasilkan oleh setiap individu dengan landasan apa? Kebebasan. Namanya juga pasar bebas, kan? Nah, untuk menjalankan sebuah roda perekonomian dan atmosfer perekonomian yang diinginkan oleh mereka. Nah, di sini pada pasar bebas ini tidak ada campur tangan pemerintah atau pihak lain. Itu kalau Adam Smith. Kalau David Dikardu, sistem perdagangan yang ada di luar negeri dengan konsep masing-masing negara melakukan perdagangannya tanpa ada alasan halangan dari negara. Jadi, bebas keluar mas. Dari Adam Smith dan David Dikardu, kita tarik ya. Pasar bebas merupakan salah satu bentuk pasar di mana segala bentuk kebijakan, baik kehargaan atau yang lainnya, tidak ada patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Jadi, emang bebas. Ciri-cirinya kepemilikannya itu bukan pemerintah. Untuk alat maupun seberproduksi. Kemudian, terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. Selalu ada persaingan yang sebanyak-banyaknya dan peran pemerintah tidak ada bahkan. Peran pemerintah itu sangat terbatas bahkan tidak ada. Kelebihannya apa? Hak perorangan diakui. Semua pihak punya hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Kreativitas inovasi dikembangkan sekali. Persaingan sangat tinggi. Motivasinya tinggi untuk persaingan. Untuk apa? Untuk memperoleh barang yang benar-benar berkualitas. Nah, segala bentuk keindakan itu diarahkan pada prinsip ekonomi. Sehingga efektif dan efisien. Nah, tapi jeleknya eksploitasi oleh penguasa besar-besaran. Kemudian nanti kalau ada monopoli, pihak yang lain pasti rugi. Muncul kesenjangan ekonomi dan nanti terjadi masalah dalam pasar. Nah, ini adalah politik otarki. Yaitu kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindari diri dari pengaruh-pengaruh negara lain. Baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer. Jadi, otarki itu menghindari diri dari pengaruh-pengaruh negara lain. Nah, perdagangan domestik dan internasional. Ciri khas perdagangan internasional itu terjadi proses pertukaran antara berbagai negara. Kemudian ada kurs mata uang, karena hampir setiap negara punya mata uang sendiri. Kemudian proteksi ekonomi dan peranikan agama mata uang nasional adalah jantung persoalan internasional. Nah, ini adalah landasan-landasannya. Jika muncul perbedaan produktivitas, spesialisasinya, dan perdagangan akan selakin menguntungkan. Perdagangan internasional memungkinkan spesialisasi dan pembagian kerja. Kemudian kenaikan agama diversifikasi atau kondisi produksi menjadi dasar untuk ikut serta dalam perdagangan nasional. Kemudian, ini tadi sudah kita bahas ya, munculnya perdagangan internasional itu kena apa saja. Kemudian alasan utamanya itu komparatif ya. Kemudian, ini beberapa sudah kita bahas. Hukum keunggulan komparatif, negara menjadi makmur dan upah real. Dapat menjadi lebih baik dengan terjadinya perdagangan. Dengan adanya perdagangan itu dapat memperbesar produksi dunia. Tarif biomasuk dan kuota yang tidak sedikit itu tujuannya untuk melindungi pekerja dan industri domestik, namun menurunkan konsumsi dan pendapatan negara. Kemudian, jika hanya mengandalkan ekolibrium bilateral, dapat memperburuk efisiensi ekonomi. Perdagangan antar negara dapat bersifat triangular atau multilateral. Jadi bisa bilateral, triangular, multilateral. Nah, keseimbangan raca dagang satu negara dengan yang lain. Nah, kita sudah membahas kuota tarif. Ini sudah kita bahas ya. Nah, alasan perlunya proteksi. Proteksi tarif itu sifatnya sementara terhadap industri baru yang sedang tumbuh. Untuk jangka panjang, mungkin dapat efisien. Pada kondisi tertentu, tarif mungkin bisa membantu mengurangi pengangguran. Tarif mungkin dapat memperbaiki term of trade atau TOT yang menguntungkan negara. TOT ya, bukan IOT ya. IOT kan Internet of Things. Nah, ini isu-isu yang lain. Jadi isu-isu itu, IMF tugasnya mengawasi sistem kurs dan membantu negara yang sedang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Bank Dunia itu menyiapkan uang bagi negara berpendapat rendah dan sistem kursus Bretton Woods. Pada sistem Bretton Woods, semua negara mematau-mata uang terhadap emas dan dolar. Serta memperlakukan kursus tetap namun masih bisa disesuaikan. Nah, ini tentang Bretton Woods, EMS. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam, mungkin next aja ya. Next aja ya. Nah, sementara untuk yang perdagangan internasional, itu-itu dulu. Baik, semoga menjelaskan ya. Untuk yang bagian isu ekonomi internasional ini, nanti kita bahas lagi. Ya, karena ini pembahasannya lebih banyak. Baik, terima kasih. Semoga menjelaskan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.